Terima kasih Pelaku pencurian besi tower milik PLN Pelaku melakukan aksinya dengan cara memotong besi Dengan menggunakan gergaji besi dan kunci Inggris Untuk membuka baut yang terpasang di tower Menurut saksi Asep Sukmana Kejadian bermula dari laporan pihak PLN yang menyatakan Besi di salah satu tower hilang Dari laporan tersebut pihak kepolisian dibantu warga sekitar Langsung melakukan patroli Berdasarkan kecurigaan kepada salah seorang warga Yang sedang membawa karung berukuran besar Kemudian diperiksa oleh para warga Dan ditemukan di dalam karung tersebut Terdapat tiga potongan besi yang diduga dari tower milik PLN Awalnya ada laporan dari pihak PLN Sekitar jam 12 itu ada kedesa Kedesa mengatakan bahwa besi di tiang tower 10 ini ada yang nyuri Nah kemudian dari pihak PLN dan warga desa Padayagan Inisiatif gitu buat memperhatikan pelaku Sebenarnya dari warga juga sudah ada curiga terhadap terduga pelaku gitu Yang sering lewat bahwa barang-barang bawaan yang mencurigakan gitu Seperti karung tapi isinya panjang gitu Kemudian sekitar jam 3 sore Jam 3 sore kami dan warga itu inisiatif Memblokada jalan menangkap terduga pelaku itu Setelah mendapat laporan warga anggota kepolisian dan posek situ Kabupaten Sumedang langsung mengamankan pelaku Barang bukti serta alat bukti kejahatan Di antaranya yakni gergaji besi Kunci inggris serta satu unit kendaraan roda dua milik pelaku Pelaku pencurian bisa kita amankan Dengan barang bukti 3 batang besi ukuran 2 meter Kemudian kunci inggris, kunci ring, dan satu unit motor Dan pelaku merupakan orang bunut ya Situ Raja Kabupaten Sumedang Untuk pelaku sendiri terdiri dari satu orang Dia merupakan otomatik ya Dia yang melakukan langsung Tapi dia juga kadangkala menerima dari teman-temannya Alasan pelaku melakukan aksi pencurian tersebut Karena terdesak kebutuhan ekonomi Pelaku kini sudah ditangani langsung oleh Polres Sumedang Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Diki Guntara, Bandung TV